Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini akan membahas tentang seorang pendaki yang apa hilang atau yang biasa disebut orang menyebutnya Torik kita turut berbelah sungkawa semoga arwah Torik diterima di sisinya dan amal ibadahnya semoga ditempatkan di tempat yang lapang desukannya Allah ta'ala kita banyak belajar dari kisah ini sebenarnya ketika kita mendaki gunung itu kita sebenarnya sadar atau tidak kita itu masuk dimensi lain nah itu kita ketika masuk dimensi lain-lain otomatis banyak kerajaan yang di sana kerajaan kegoiban antara kebaikan dan keburukan itu jadi satu di sana ada para penjaga yang memang sifatnya apa putih dan ada makhluk yang bertiam dini di sana yang memang sepatnya hitam dulu pernah saya teringat ya Hai guru saya itu waktu kita memuncak itu beliau bilang kalau nanti di sana di suatu kita waktu muncak suatu tempat nanti ketika kamu di sana dan bertemu dengan batu yang sangat besar Hai kamu enggak boleh macam-macam di sana gitu atau biasa orang menyebut pantangan kamu enggak boleh macam-macam di sana enggak boleh menge apa menduduki enggak ataupun mengencing itu enggak boleh karena apa di dalam batu itu seperti ada waliwah yang memang sifatnya goib dan beliau memang berdiam diri di sana Hai nah kadang orang memberikan sebuah pantangan-pantangan itu bukan tanpa sebab ataupun tanpa literatur yang jelas Hai cuman kita sebagai orang yang apa istilah ngeyelan kadang kenapa sih enggak boleh alasnya apa tuh nah kita semua harus manut saja gitu loh karena ketika kita melanggar pantangan itu maka ya pasti banyaklah terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu saya teringat waktu saya mau muncak ketika saya pendakian di salah satu gunung di Jawa itu kan kita berangkat malam malam hari ketika seperti itu medan itu hanya satu setapak ini setapak dan saya memang ada ketakutan dalam artian semoga tidak terjadi apa-apa namun kita sebagai manusia ya gumantong yang pengeran Gusti panjang engkang gadahi jagad saisi nih makhluk saisi nih dengan pengendalinya Hai kau lo percadus nirmoh akung Hai moho mengendaki Hai moho ngayomi kau lo hambanya panjenengan Hai kita hanya seorang hamba gemantong yang pengeran ketika kita seperti itu dilalah ya itu di atas itu terjadi hujan badai Hai tapi kita alhamdulillah sepanjang perjalan semalam itu enggak nemuin kok badai hujan aja nggak ada Hai nah ketika kita naik gunung itu kita harus bener-bener gemantong gandulan yang kustialah kalau dirimu nggak gemantong gandulan kustialah ya wakam bakal ciloko gitu ketika kita di gunung sepertinya ada dua kemungkinan kita memang dijauhkan kepada sang pencipta sangholik ataupun kita dijauhkan dari sang pencipta Hai kalau kita didekatkan dengan sang pencipta dengan cara gandulan ya Hai gemantongnya atilan pikiran yang pengeran itu ya Alhamdulillah kita semakin dekat dengan Allah namun kita hanya mengejar sebuah ego itu ya kadang sekarang orang banyak berpikir bahwa mencari gunung itu cuman nonton sunset saja atau sunrise Hai dia lupa siapa yang menciptakan keindahan dia hanya gandulan pada yang namanya makhluk Hai sering ingin itu kan makhluk nah maka dia akan lupa ketika lupa nah ini paling berbahaya kalau dia memang sudah lupa dan Allah itu nggak suka nah itu bisa terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan maka ketika walaupun kita ingin menikmati sunset ataupun sunrise Hai tapi ingat Hai yang paling utama adalah kita gemantong gandulan kepada yang menciptakan sunset dan sunrise yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita nah ketika kita sudah seperti itu maka semakin dekatlah kita dengan Allah ta'ala hati kita akan semakin menyatu jadi pesan saya bagi kalian semua yang mendaki sebelum berangkat tolong ditonton niat eh ketika niatnya sudah tertata dengan baik gemantong yang pengiran banyak berdoa banyak baca wilet banyak sholawat jika agama lain berdoa kepada sang penciptanya masing-masing tuannya masing-masing dengan cara eh apa yang dianut selalu gemantong karena betapa dasarnya alam dan memang apa makhluk yang eh tidak bisa kalian lihat namun mereka bisa melihat kalian dan selalu waspada gemantong dan berdoa Hai cukup sekian semoga amal ibadah torik di terima di sisinya ditempatkan di tempat yang lapang Hai ditempatkan di surga Allah ta'ala ya ampun di segala dosanya Hai fatihah untuk torik kita dihadiahkan al-fatihah Terima kasih.